Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Oppoway teman-teman sebentar lagi pengumuman seleksi SKD tahun 2021 segera diumumkan silahkan bagi teman-teman yang merasa yakin untuk lanjut ke tahap SKB agar segera mempersiapkan diri untuk mencari materi atau pembelajaran atau contoh soal yang banyak di share di internet silahkan teman-teman pelajari itu karena untuk jarak dari pengumuman SKD tes SKB itu tidaklah jauh jaraknya jadi sangat singkat manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2021 nah bagi teman-teman sebelum melihat pembahasan di video ini silahkan untuk mengerjakan soal yang ada di deskripsi video ini di bawah kalian klik ada google form silahkan teman-teman coba kerjakan dulu nah setelah mengerjakan nanti kita kembali lagi ke video ini untuk melihat penjelasannya langsung saja untuk yang soal pertama ini ada perintah yang digunakan dalam linux untuk mengganti akses adalah A. CHAMUD B. CON C. EXECUTE D. CHANG E. RENEW jawabannya adalah yang A yaitu CHAMUD jadi pada linux atau sistem operasi seperti unit lainnya terdapat sebuah aturan untuk setiap file yang mendefinisikan siapa saja yang dapat mengakses file tersebut dan bagaimana cara file tersebut bisa diakses aturan ini disebut H-Access atau juga biasa disebut Permission nah untuk menggunakan ini perintah yang digunakan adalah CHAMUD yang merupakan singkatan dari CHANG MOD yang digunakan untuk menentukan cara file dapat diakses soal yang kedua sama seperti program terminal linux lainnya ifconfig juga memiliki panduan penggunaan panduan penggunaan ini berisi mengenai deskripsi program dan cara penggunaan serta argumen apa saja yang dapat Anda gunakan untuk mengakses panduan ini dengan perintah A-Help ifconfig out B-Show help C-Main help D-Main ifconfig atau E-Help jawabannya adalah yang D yaitu main ifconfig untuk mengakses panduan ini Anda bisa menggunakan perintah main ifconfig jangan lupa diawali dengan tanda dollar atau dollar ifconfig strip help lanjut soal yang ketiga untuk memanggil text manager dapat menggunakan kombinasi tombol pada keyboard atau sering disebut shortcut A-CTRL plus A B-CTRL plus Shift plus S C-CTRL plus S plus Is D-CTRL plus Shift plus Enter atau E-CTRL plus F2 plus ESC jadi jawabannya adalah yang B-CTRL plus Shift plus S digunakan untuk memanggil text manager lanjut fungsi perintah PVD pada Linux adalah A-Mencari file tersembunyi B-Membuat password dan username baru C-Memberikan informasi mengenai directory aktif yang sedang diakses D-Membuka directory tertentu E-Membuat folder baru jawabannya adalah yang C-Memberikan informasi mengenai directory aktif yang sedang diakses VWD atau Print Working Directory akan memberikan informasi mengenai directory aktif yang sedang diakses hasil dari comment adalah sebuah slash home slash username lanjut untuk nomor 5 untuk membuka directory tertentu pada Linux menggunakan perintah A-C-B-M-K-DIR-C-R-M-DIR-D-R-M-E-C-D jawabannya adalah yang E-C-D C-D ini untuk membuka directory tertentu kemudian C-A-T untuk menggabungkan file M-K-DIR untuk membuat folder atau directory baru R-M-DIR untuk menghapus directory yang masih kosong jadi file-nya belum ada ya untuk yang R-M ini sama fungsinya dengan R-M-DIR tapi akan menghapus beserta file-nya lanjut nomor 6 ada 3 klasifikasi user permission dalam Linux yaitu A-User Group by Self B-User Group Others C-Individu Company atau Student D-Company Try User E-User Group Company jawabannya adalah yang B-User Group dan Other ada 3 klasifikasi user permission dalam Linux yaitu user ini pemilik file atau pengguna yang membuat file tersebut Group terdiri dari beberapa pengguna nantinya hanya anggota group yang bisa mengakses file others ini pengguna yang memiliki akses ke suatu file tetapi bukan user atau pemilik maupun anggota dari group lanjut nomor 7 kepanjangan dari ROM itu apa A-Random Act Only Memory B-Rate of Memory C-Rate Only Memory D-Random of Memory Atau E-Random Over Memory ya ini jawabannya jelas yang C-Rate Only Memory ada satu lagi singkatan dari RAM yaitu Random Access Memory jadi untuk kepanjangan-kepanjangan seperti ini teman-teman jangan sampai salah ya ini karena jawabannya sudah pasti dan saya pikir juga agak mudah ya oke lanjut nomor 8 sekumpulan program yang ditanamkan ke dalam mekanisme perangkat keras komputer disebut A-Software B-Brainware C-Fameware D-Rateware Atau E-Rateware jawabannya adalah yang C-Fameware firmware adalah sekumpulan program yang ditanamkan ke dalam mekanisme perangkat keras komputer lanjut nomor 9 kepanjangan dari CPU adalah A-Central Processing Unit B-Core Processing Unit C-Central Programming Unit D-Core Programming Unit E-Cloud Progressing Unit nah seperti soal yang tadi ini hanya singkatan-singkatan ya harusnya teman-teman tidak boleh salah ini jawabannya adalah yang A-Central Processing Unit jadi pada FR tahun kemarin itu singkatan-singkatan seperti ini banyak sekali teman-teman seperti tadi ROM, RAM, CPU dan lain-lain itu ada teman-teman jangan sampai salah ya CPU ialah unit pengolahan pusat yang memiliki untuk proses perintah yang diberikan oleh pengguna komputer mengelolanya bersama data-data yang ada di komputer CPU juga akan berkomunikasi dengan piranti input, output, serta storage untuk melaksanakan instruksi yang saling terkait lanjut soal yang terakhir berikut adalah cara membuat folder baru di Windows dengan kombinasi tombol keyboard adalah ctrl shift plus n b ctrl plus n c ctrl plus a d ctrl plus h ctrl plus alt plus delete ya jawabannya adalah yang A nah ini soal seperti ini juga kemarin banyak muncul ya jadi tombol-tombol shortcut atau kombinasi tombol dari keyboard untuk menampilkan suatu aplikasi atau menu-menu gitu ya yang ini adalah yang A untuk membuat folder baru kemarin banyak yang salah itu ada yang jawabannya ctrl plus n nah kalau kita coba itu ctrl plus n itu untuk membuka dokumen baru atau untuk membuka explorer baru ya kemudian kalau ctrl A itu untuk menyeleksi semuanya ctrl H untuk membuka menu atau kotak dialog find and replace kalau di browser itu biasanya untuk membuka story kemudian ada ctrl plus alt plus delete itu untuk mengaktifkan beberapa fungsi komputer oleh itu seperti text manager seek out log dan lainnya jadi kalau biasanya komputernya hang itu biasanya tombol seperti ini sangat berguna nah itulah tadi ada 10 soal tentang efek dari peranata komputer terampil di tahun kemarin jadi kita belajarnya sedikit-sedikit saja yang penting bisa masuk ya ilmunya oke mungkin itu dulu yang dapat saya berikan jangan lupa untuk bergabung di grup telegram nanti disana kita bisa saling diskusi terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih